Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di hari yang penuh dengan kebahagiaan Yang penuh dengan keberkahan di bulan suci Ramadan Kita kembali berjumpa pebirsa Sultra TV Dan tentunya ibu-ibu majelis taklim Yang tiada henti semangatnya untuk bagaimana kita belajar Kita menuntut ilmu sekaligus juga kita saling sharing Sebenarnya hal-hal apa yang bisa kita lakukan Dan memanfaatkan bulan suci Ramadan Dan tentu pebirsa saya bersama dengan ibu-ibu BKMT Di sini juga sudah ditemari dengan Bapak Ustadz kita yang hadir pada hari ini Kita langsung saja menyapa Bapak Dr. Haji Ahmad Baharudin LCMHI Sehat Ustadz? Semoga puasa kali ini terus sehat ya Dan juga memang membawa keberkahan untuk kita semua tentunya Ibu-ibu bagaimana sehat bu hari ini ya Oke kalau sehat boleh kita dengar dulu suaranya Syiar bajelis taklim Ramadan Kendari aman, nyaman, dan bahagia Masya Allah rupanya semangat Ustadz ya Walaupun memang menjelang buka puasa itu kan kadang godaannya luar biasa Apalagi kalau di akhir-akhir Ramadan Kayak kalau dikatakan Ustadz-Ustadz sebelumnya Biasanya itu yang paling banyak ujiannya di 10 hari terakhir Ramadan Dan mungkin ini juga yang sesuai dengan tema kita Ibu-ibu semua dan juga pemirsa dirubah Terkait fadilah doa akhir Ramadan Boleh mungkin nanti Pak Ustadz yang akan coba menjelaskan maksud dari tema kita ini apa ya Tapi oleh karena itu saya persilahkan langsung saja Ustadz Dan mungkin juga pemirsa dirubah bisa langsung menyimak ya Kira-kira tema kita hari ini itu seperti apa Silahkan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah begitu semangat hari ini Memang kalau akhir-akhir Ramadan itu Tentara agak jelas kelihatannya Mereka yang berhasil melewati Ramadan dengan baik Salah satu indikatornya adalah karena semangatnya Ibu-ibu disini luar biasa Ibu-ibu majelis ta'lim BKMT Yang hadir pada kesempatan sore hari ini begitu luar biasa Dan juga tentu pemirsa Sultra TV yang menyaksikan Insya Allah mudah-mudahan seluruhnya Kita semuanya dalam keadaan sehat Amin Termasuk juga Termasuk juga Masya Allah Membawa acara yang begitu semangat Ustadznya juga semangat Oh ya Karena begitu semangat Kami juga semangat Insya Allah Ibu-ibu majelis ta'lim Dan seluruh pemirsa Sultra TV Yang berbahagia Pada kesempatan ini Kami diamanahi untuk membawa sebuah materi Terkait mengenai fadilah doa Khususnya di akhir bulan suci Ramadan Dalam sebuah pemaknaan Dalam bahkan banyak riwayat Dijelaskan Bapak Ibu ya Para pendengar Dan pemirsa Sultra TV yang berbahagia Dijelaskan dalam riwayat itu Innamal amalu bil khawatim Bahwasanya Amalan itu amat tergantung dengan akhirnya Ibu Kalau kita sudah berada di akhir Ramadan Ini yang menjadi penentu seluruhnya Bukan hanya dilihat di awal Yang kebanyakan kalau di awal Ramadan itu Masya Allah rame sekali Meskit itu sepertinya mau dibongkar Kata pengurus mesjid harus besar ini Karena tidak muat jamaahnya Membludak Tapi ketika di pertengahan Ramadan Kalau awalnya meskit rame Kalau pertengahan Ramadan itu Pasarnya yang rame Ibu Jadi pasar yang rame Mau yang rame Sepuluh akhir Ramadan Yang rame apa? Terminalnya Bandaranya Pelabuhannya Masya Allah Rame Tapi tidak banyak diantara mereka Yang kemudian istiqomah Yang kemudian Terus menerus menjalani ibadah Di bulan seju Ramadan Dari awal hingga akhir Makanya Innamal amalu bil khawatim Bahwasanya amalan itu Amat tergantung pada akhirnya Maka siapa yang berjuang Istiqomah Dari awal Ramadan Hingga akhir Ramadan Seperti ini Insya Allah Mudah-mudahan mereka inilah Yang paling berhasil Banyak ibadah yang telah kita jalani Ibu-ibu sekalian Banyak sekali yang kemudian Telah kita lewati Selama bulan seju Ramadan ini Perjuangan luar biasa Amalan-amalan Yang kemudian kita telah jalani Itu begitu banyak Salah satu diantaranya adalah Amalan berdoa kepada Allah SWT Kata Allah SWT Tuhan mengatakan Kata Allah di dalam Al-Quran Kata Allah Saya ijabah doa kalian Sesungguhnya orang-orang yang angkuh Orang-orang yang sombong Tidak mau menyembahku Mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam Dengan penuh kehinaan Ayat ini menarik Ibu-ibu dan pemirsa Sultra TV yang berbahagia Ayat ini minimal ada empat hal Yang bisa kemudian kita Dapatkan pelajarannya Yang pertama Bahwa berdoa kepada Allah Adalah bagian dari perintahnya Allah Kalau puasa Ramadan Itu adalah perintah Allah Salat itu adalah perintah Allah Naik hai adalah perintah Allah Maka berdoa juga adalah bagian dari perintah Allah SWT Yang kadang-kadang sebagian diantara kita Ibu-ibu sekalian Bahwa ada Yang ternyata Baru berdoa kepada Allah Dalam kondisi-kondisi tertentu Ada yang memarginalkan Doa itu Ibadah doa itu Nanti dilaksanakan doa ini Baru ketika dalam keadaan Kondisi-kondisi tertentu Dalam keadaan-keadaan tertentu saja Kondisional Situasional saja Nanti anaknya sakit Masya Allah panjang sekali doanya Bapaknya sakit Didoakan tidak ibu Kalau bapaknya sakit Oh didoakan Mudah-mudahan cepat Cepat sembuh ya Bukan cepat yang lain Mudah-mudahan cepat sembuh Suaminya gitu ya Kalau anaknya lagi ikut Mau sekolah Favorit misalnya Atau barangkali ada Keluarganya Anaknya yang mau masuk PNS Pegawai Masya Allah Baru kemudian berdoa kepada Allah Tetapi dalam kondisi yang lain Dia lupakan ibadah ini Dalam keadaan sehat-sehat Seperti ini Kadang-kadang lupa Mau berdoa kepada Allah Dalam keadaan sukses Dalam keadaan Tidak ada utang Normal saja Kadang-kadang Kemudian kita lupakan ibadah ini Padahal Perlu dipahami Bahwa doa itu adalah Bagian dari perintah Allah Tidak mengenal kondisi Ibu tidak mengenal situasi tertentu Dalam segala hal Maka kemudian kita berdoa kepada Allah Ketika sakit Memang bagus kita berdoa kepada Allah Maka sehat pun Harusnya kita berdoa kepada Allah Anak-anak kita semuanya Dalam keadaan Berharap kemudian mendapatkan Tempat yang terbaik di sekolahnya Tempat yang terbaik dalam pendidikan Dan pekerjaannya Itu baik kita berdoa kepada Allah Dalam keadaan normal pun Seharusnya kemudian kita berdoa kepada Allah Jadi bukan Nanti kondisi tertentu saja Maka dalam segala Keadaan kita seharusnya Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Yang kedua kata Allah Di dalam ayat ini Apa kata Allah Baru saja Allah mengatakan Kalian berdoa lah kepada aku Kata Allah Allah mengatakan Astagibalakum Saya hijabah doa kalian Kata Allah Apa artinya Ibu Pastikan Setiap doa-doa yang kita minta kepada Allah Dengan ikhlas itu Pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Coba kita lihat Susunan kalimatnya itu Ternyata Baru saja Allah minta kita Untuk berdoa kepadanya Tanpa ada kata pemisah Tanpa ada kalimat yang memisahkan Allah segera mengatakan Saya jawab doa kalian Apa artinya Sebanyak apapun doa yang kita minta Di hadapan Allah Bapak Ibu Dan pemirsa Sultra TV Yang berbahagia Sebanyak apapun yang kita minta Sedetail apapun Sekecil apapun Yang barangkali kemudian kita minta kepada Allah Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala Kabulkan itu Saya ulangi Pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibu Ustaz gini Ada yang kemudian Menanyakan Saya sudah seringkali berdoa kepada Allah Tapi ternyata tidak mendapatkan ijabah Saya sepertinya tidak diijabah doa-doa saya Makanya Ibu Allah menjawab doa-doa kita itu dengan banyak hal Ada banyak kondisi Jangan Kita Sandarkan Apa yang menjadi Ukuran manusia dengan ukurannya Allah Itu berbeda Allah menjawab doa kita Dengan banyak cara Boleh jadi Ketika kita berdoa kepada Allah Allah kasih kasih kita Minta apa misalnya Minta kesehatan Allah langsung segera mengangkat penyakit kita Langsung kes Ada juga Doa yang Allah jawab itu dengan cara yang lain Dengan cara Dengan hal-hal yang berbeda Jadi tidak kes Tidak sama Atau bahkan kemudian Allah menunda Di ijabahnya doa kita Hari ini kita berdoa Barangkali nanti minggu depan Baru di ijabah Hari ini kita berdoa kepada Allah Mungkin nanti bulan depan Atau barangkali 5 tahun ke depan Baru di ijabah doa kita Hari ini kita berdoa Boleh jadi Nanti 100 tahun ke depan Baru di ijabah oleh Allah Ustaz sudah meninggal di kita itu Bagaimana Betul Boleh jadi Jangankan kita ini manusia Berdoa baru di ijabah Doanya nanti setelah meninggalnya Seorang nabi pun Ini seorang nabi Seorang nabi Itu pernah berdoa kepada Allah Dijawabnya kapan Jauh setelah wafatnya nabi tersebut Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Apa doanya nabi Ibrahim Rabbana wa ba'afihim rasulah Ya Allah Utuslah seorang rasul dari tempat ini Tempat itu yang dimaksudkan tempat Tanah yang sangat tandus Daerah yang kemudian begitu kering Manusia tidak ada yang tinggal disitu Tidak banyak manusia yang kemudian mau tinggal disitu Tumbuh-tumbuhan tidak banyak yang kemudian tumbuh disitu Hewan pun hanya lewat-lewat saja Tandu sekali Tidak mungkin ada kehidupan disana Tapi ternyata Allah jawab Allah jawab doanya nabi Ibrahim Ternyata tempat itu Tahu bapak ibu Pemirsa sekalian Ternyata tempat itu adalah Makkah tul muqarramah Ternyata Mekkah itu Tempat lahirnya siapa? Tempat lahirnya Nabi Allah Rasulullah Muhammad S.A.W Ternyata Nabi Sita Tempat lahirnya di Mekkah Dijawab doa itu kapan? Jauh setelah wafatnya Nabi Ibrahim A.S. Maka kemudian Seperti itu juga kemudian kita Bahwa kita berdoa kepada Allah Pokoknya jangan Jangan berhenti untuk mendoakan hal-hal yang terbaik Khususnya kepada anak-anak kita Ya Allah mudah-mudahan anakku menjadi penghafal Al-Quran misalnya Tapi sampai sudah besar Sudah menikah Belum menjadi penghafal Al-Quran Boleh jadi ibu Ya boleh jadi doa itu Bukan tidak Bukan ditolak doa itu Boleh jadi mungkin Allah jawab doa kita Nanti ketika melihat cicitnya kita mungkin Atau cucunya kita Kalau tidak cucunya Cicitnya Atau mungkin di bawahnya Allah ijahba doa doa itu Seperti kita hari ini menjadi orang yang soleh Itu boleh jadi doa doa terbaik Dari orang tua kita semuanya Maka maksimalkanlah doa kita Khususnya di bulan sisi Ramadan Pelajaran yang ketiga dari ayat itu adalah Sesungguhnya orang-orang yang sombong Tidak mau menyembahku kata Allah Kenapa kemudian disebutkan kata sombong disini Angkuh Angkuh Sombong gitu Boleh jadi Allah yang menyampaikan Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Dikatakan sebagai orang yang angkuh Sombong Angkuh Kenapa Dianggapnya apa yang diperoleh hari ini Adalah karena usahanya sendiri Demi Allah Ibu-ibu sekalian Apa kata Allah Apa yang kalian miliki Semua datangnya dari Allah Kita kemudian hari ini masih bisa hidup Sehat Ibu bertemu dengan Ramadan itu adalah Atas karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala Pekerjaan yang kita miliki Bapak punya pekerjaan Aktifitas Ibu-ibu yang kemudian hari ini Aktif yang dahulunya Begitu luar biasa Sekarang sudah pensiun Allah yang izinkan juga semuanya itu Allah yang berikan semua Maka ketika ada orang yang mengatakan Perjuangan saya ini Harta yang banyak ini adalah Karena usaha dan perjuangan saya Sejak awal Tanpa kemudian menyebutkan Intervensi Allah Bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala Di balik kesuksesan kita Hari ini juga kita bisa berkumpul Itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bermohonlah kepada Allah Mintalah kepada Allah Dikatakan sombong itu Ankuh Bahkan di ujung Yang pelajaran yang keempat Yang di ujung ayat itu Allah mengatakan apa Saya dakhuluna jahannam adakhirin Mereka akan masuk Kedalam neraka jahannam Dengan penuh kehinaan Apa maknanya Kenapa bisa masuk neraka Awalnya bicara doa Ujungnya adalah neraka jahannam Artinya Boleh jadi orang yang kemudian Tidak mau berdoa kepada Allah Ini perintahnya Allah Tidak mau berdoa kepada Allah Merasa kemudian ia sombong Atas karena keengganannya Tidak mau berdoa kepada Allah Maka Allah masukkan ia Kedalam neraka jahannam Karena tidak mau berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Khususnya di bulan suci Ramadan Nah di bulan suci Ramadan ini Ibu-ibu sekalian Dan pemirsa Sultra TV Yang berbahagia Rasulullah S.A.W. menyebutkan Salasatun La turaddu da'watuh Ada tiga hal Ada tiga orang Yang kemudian Insya Allah tidak akan tertolak doanya Ini Masya Allah Mudah-mudahan kita semua disini Nanti dilihat Mudah-mudahan bisa disini Atau mungkin di bagian yang lainnya Kata Rasulullah itu ada tiga golongan Yang Insya Allah tidak tertolak doanya Yang pertama apa? Nah ini yang pertama Adalah orang yang puasa Sampai dia buka puasa Berapa lama itu? Masya Allah Kalau kita di Indonesia Relatif stabil Kurang lebih sekitar 13 jam Jadi 13 jam itu bayangkan Waktu 13 jam itu Kita berpuasa di siang hari Kita berdoa kepada Allah Maka setiap doa-doa itu Begitu luar biasa Amat mungkin diijabah oleh Allah S.W.T Pasti diijabah oleh Allah S.W.T Kata Rasulullah Tidak akan ditolak doa tersebut Ini Masya Allah Jadi orang yang berpuasa Sampai dia berbuka Apalagi di ujungnya buka puasa itu Makanya waktu buka puasa Ini yang sebahagian bu ya Bukannya ibu-ibu disini Di akhir-akhir waktu puasa itu Menjelang maghrib Sudah mau beduk itu Apa yang dilakukan? Sebagian ibu-ibu sibuk dengan makanan Padahal waktu Walaupun mungkin 2-3 menit Maksimalkanlah doa kita Di hadapan Allah S.W.T Berdoa sebelum buka puasa Berdoa Bukan hanya doa-buka puasa Doa apa saja Yang misalnya kita minta sesuatu Maka berdoa kepada Allah Waktu yang luar biasa Apalagi dari Dari sejak sahur Sampai kemudian Dibuka puasa Jadi orang yang puasa Sampai mereka berbuka puasa Yang kedua Golongan yang kedua siapa? Wal-imamul adil Ini imam yang adil Pemimpin yang adil Ini kalau kita punya Pemimpin yang luar biasa Pemimpin yang adil Maka ketika ia berdoa Seorang imam yang adil Imam yang luar biasa Ini baru saja Kemudian kita melewati Pesta demokrasi yang luar biasa Mudah-mudahan Allah tutupkan Pemimpin-pemimpin terpilih Adalah pemimpin-pemimpin yang adil Ketika mereka berdoa kepada Allah Pemimpin-pemimpin yang adil Insya Allah Amat mudah diijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Doanya Kelompok yang ketiga Nah ini yang ketiga Yang ketiga itu adalah Da'watul mazlum Doa yang tidak ditolak Itu adalah kelompok yang ketiga Saya tidak berharap bahwa Ibu-ibu sekalian juga di bagian ini Da'watul mazlum itu apa? Doanya orang yang terzolimi Doanya orang yang terzolimi Artinya apa ibu? Saya mau bilang Mudah-mudahan ibu tidak terzolimi Tapi ketika ada orang yang terzolimi Dan kemudian dia berdoa kepada Allah Amat cepat diijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala doanya Makanya biasanya Jangan coba-coba ketika Menzolimi orang lain Menzolimi orang lain Orang yang terzolimi Kemudian tiba-tiba berdoa kepada Allah Mudah-mudahan orang itu Misalnya ya Maka kemudian Allah segera Mengijab doa tersebut Bahkan sebahagian mendengarkan kalimat ini Ada ibu-ibu yang bilang Ustaz kalau begitu biar Saya terzolimi terus Dan berdoa terus kepada Allah Jangan juga begitu ibu Jadi maksudnya Hati-hati kita menzolimi orang lain Karena doanya mereka ini Luar biasa Langsung tembus langit Diijab oleh Allah Nah berhubungan di akhir Ramadan Saya coba ingin kaitkan Karena kita sudah berada di akhir Ramadan Maka maksimalkanlah doa-doa Di akhir Ramadan ini Kita berharap kepada Allah Apalagi di akhir Ramadan ini Begitu banyak ibadah Yang sangat luar biasa Salah satu diantaranya Usaha mengejar Laylatul Qadar Kita berdoa di hadapan Allah Di malam-malam Laylatul Qadar itu Insya Allah Amat mudah diijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maksimalkanlah doa Dan salah satu doa itu Yang kemudian kita bisa lantunkan adalah Memohon kemudian kembali Allah memberikan kesempatan Untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya Kita lewati Ramadan ini Dengan luar biasa Mudah-mudahan Dan berharap kepada Allah Bahwa kemudian kita Insya Allah akan kembali Dan bertemu dengan bulan suci Ramadan berikutnya Ada Laylatul Qadar Ada ibadah-ibadah puasa di sana Ada zakat yang kemudian kita lakukan Dan bersiap diri untuk menghadapi Aidilfitri nantinya Saya kira ini untuk sementara Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan insya Allah kita lanjutkan pada sesi berikutnya Mungkin tanya jawab dari ibu-ibu sekalian Saya kembalikan ke pembawa acara Terima kasih Ustaz Luar biasa ya Jadi ternyata Memang akhir-akhir Ramadan itu Lebih baiknya lagi Kita memperbanyak doa kepada Allah Karena memang Momentumnya Dan di waktu-waktu itu Saya yakin semua akan dijabah Oleh Allah doa-doa kita Yang paling penting Asal istiqomah ya Jangan sampai doanya nanti Hanya di bulan suci Ramadan saja Nanti di bulan-bulan lain Lupa lagi berdoa Nah ini yang tidak boleh Sebelum saya buka sesi pertanyaan Kita mau dengar semangatnya lagi Karena katanya Pak Ustaz Menjelang ini harus terus semangat Apalagi di akhir-akhir Mau berbuka puasa Biasanya jangan sampai kendar semangatnya Syiar Bajangis Tawi Prabah dan Kendari aman, nyaman, dan bahagia Kendari aman, nyaman, dan bahagia Oke saya buka dulu dari kecamatan Oh ini ya Saya langsung tersilakan saja Mungkin karena disini sama Warna bajunya Pak Ustaz Kita bingung yang mana puasianya Jadi saya sebut saja kecamatan puasianya Dulu mana Oke satu ibu di depan Boleh langsung di Ibu berdiri dulu Boleh dipegang mic-nya memang Terus nanti di Abeli mana Abeli Kecamatan Abeli Oh iya satu ibu ya Oke Terus dan Nambo Nambo perwakilan Oke ini dulu Nanti sebentar baru kita ini Oke silahkan langsung saja Untuk kecamatan poasia terlebih dahulu Boleh menyebut namanya dulu Setelah itu pertanyaannya Singkat padat dan jelas Boleh berdiri ibu Silahkan berdiri dulu Oke silahkan langsung sampaikan pertanyaannya Iya iya Sudah sudah ini ya Sudah on mic-nya ya Iya oke Silahkan langsung saja ibu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jadi doanya dimana ini ya Di Oke yang kedua Lanjut lagi mungkin ibu Silahkan Dari Kecamatan Abeli Ini tadi ya Di paling depan ya Oke boleh yang paling depan Kakak yang disini Ya minta tolong cepat Iya Ini adalah Silahkan langsung ibu Berdiri boleh sebut nama dan pertanyaan Iya singkat padat Silahkan ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya Ibu Atika Dari BKMT Kecamatan Abeli Doa itu ibadah pak Kemudian doa itu adalah perintah Allah Kalau kita tinggalkan berarti kita berdosa Pertanyaan saya disini Ketika saya Ditimpah sesuatu musibah Tentunya doa saya itu Banyak-banyak Mungkin Boleh dikatakan kita meratap Nah kalau Seandainya Dalam keadaan demikian Belum juga diijabah Doa saya Bagaimana caranya Supaya saya istikamah Mungkin ada kiat-kiatnya pak ustaz Istikamah untuk berdoa terus Sehingga hati ini merasa tenang Merasa tidak galau Kemudian selalu berserah diri kepada Allah SWT Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selanjutnya yang terakhir silahkan Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nama saya Lizda Dari BKMT Kecamatan Namo Ini masih Pertanyaan masih dalam berdoa ini Masih berdoa ini Pak Ustadz Karena banyak yang mengatakan itu Bahwa Kalau kita menginginkan anaknya kita sukses Kita sholat Kita sholat Kita sholat itu Yang dijaga doanya itu Apakah sholat lima waktu Atau sholat tahajud Mohon penjelasannya Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sudah ada tiga pertanyaan Ustadz ya Memang masih dalam sesuai dengan tema kita Yakni tentang doa itu Jadi pertanyaan pertama tadi Dari BKMT Kecamatan Puasi ya Terkait bagaimana ini yang paling makbul ya doanya Di saat sholat Saat sujud terakhir Atau memang ketika sholat Setelah sholat baru kita berdoa Ini mungkin silahkan langsung saja dijawab Ustadz Baik Masya Allah Luar biasa pertanyaannya ini Masya Allah Biasanya kelihatan Ibu Pertanyaan yang Orang yang hebat itu ketika pertanyaannya Pertanyaan yang luar biasa semua ini Masya Allah Masya Allah Berarti Ibu Majelis Ta'alim dari Abeli Dari Puasi ya Dari Nambu Dari Nambu juga Masya Allah luar biasa semua ini Baik Saya coba ingin menggabung pertanyaan pertama Dengan yang terakhir Ibu ya Jadi mirip pertanyaannya Nah sekarang Kapan doa terbaik itu Kapan doa terbaik itu Kita bisa lantunkan Banyak sebenarnya Waktu doa yang disimpulkan oleh Dari riwayat-riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak waktu Saya coba sebutkan dalam sebuah riwayat hadis Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau ditanya Rasulullah Doa terbaik itu kapan ya Rasulullah Doa terbaik itu kapan ya Rasulullah Maka Rasulullah menjawab Dua hal Yang pertama adalah Jadi pada dua hal yang pertama adalah Doa yang cepat diijabah oleh Allah Yang pertama adalah Apa itu Pada pertengahan malam Maksudnya apa Ibu Pertengahan malam itu adalah Seketika kemudian kita Selesai melaksanakan ibadah Salat tahajid pada malam hari Pertengahan malam Atau setelah melewati Pertengahan malam yang dimaksudkan itu Berdasarkan juga beberapa riwayat hadis Dijelaskan Yanzilu Orabbuna Tuhan itu akan Akan begitu dekat dengan hambanya Pada sepertiga malam yang terakhir Sepertiga malam yang terakhir Kapan sepertiga malam yang terakhir Ya kurang lebih jam dua mungkin ya Jam dua sampai mau masuk subuh Jadi sebelum subuh juga masih utama Ya jam dua sampai mau masuk waktu subuh Nah itu sepertiga malam yang terakhir Maka Allah begitu dekat dengan hambanya Maka pada saat itu dalam riwayat itu Allah akan menyaksikan hambanya Siapa yang terbangun saat itu Yang kemudian dia berdoa kepadanya Memohon kepadanya Apabila ia memohon untuk diampuni dosanya Apa kata Allah Saya langsung ampuni dosanya Maafkan semua dosanya Ketika dia menginginkan sesuatu Allah kemudian mengabulkan doanya Masya Allah Itu kata Allah dalam hadis kursi Allah kemudian mengabulkan doa-doanya itu Pada malam hari Seperti tadi ada Disampaikan tadi di sholat tahajud bu ya Maka sholat tahajud Atau setelah sholat-sholat malam kita Sepertiga malam yang terakhir Maka maksimalkanlah doa kita Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kalau Ramadan ini Dapat juga laylatul qadarnya Masya Allah Ini luar biasa Insya Allah di jabat doa tersebut Yang kedua Apa kata Rasulullah jawaban yang kedua Waktu doa terbaik itu kapan? Yang kedua kata Rasulullah Ba'da sholawat ilmafrudah Adalah setelah melaksanakan sholat fardu Jadi masuk semua tadi Setelah sholat fardu Setelah sholat fardu yang lima itu Maka jangan lupa untuk Membaca doa Melantunkan doa-doa terbaik kita Untuk keluarga kita Untuk suami Untuk pasangan kita Untuk anak-anak kita Untuk orang tua kita Jangan lupakan doa terbaik Di saat-saat itu Setelah melaksanakan sholat fardu ibu Jadi sholat fardu yang lima Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, dan Asar Karena terkadang Ibu-ibu ya Dan pemirsa Sultra TV yang berbahagia Banyak diantara kita Yang biasanya kita perhatikan di masjid itu Ada orang yang paling lambat Masuk masjid Sudah sholat ini baru masuk Baru salam pertama Sudah lari keluar Tidak mau berdoa kepada Allah Jangan kan berdoa Zikir pun tidak berdoa Langsung lari keluar Meninggalkan tempatnya Ada juga paling lambat masuk Paling cepat keluar Ganti sendal Ternyata penjurus sendal katanya Masya Allah Jadi harusnya setelah sholat itu Setelah sholat lima waktu Maka jangan lupakan doa terbaik kita Bahkan ada salah seorang guru kami Seorang ulama Guruta Sanusi Bahacau itu Almarhum Beliau pernah seringkali menyampaikan Seringkali menyampaikan Jangan bergeser dari posisi tahiyat akhir Ini setelah tahiyat akhir Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi Ingin bergerak Misalnya karena ada hal Ada sesuatu yang urgent Ada sesuatu yang penting Harus tinggalkan segera Masjid Maka minimal Engkau menyebutkan istighfar kepada Allah Astagfirullahaladzim Kemudian tinggalkan tempat Itu sudah doa itu Sudah lumayan gitu Jangan tinggalkan Waktu-waktu doa terbaik itu Khususnya tadi setelah sholat Sholat fardu Nah Tadi pertanyaan pertama tadi Bagaimana Pada sujud yang terakhir Pada waktu sholat Nah memang beberapa riwayat hadis Menyebutkan Waktu yang paling dekatnya Seorang hambat Dengan Tuhan Dengan Allah SWT Adalah pada sujud terakhirnya Ketika sholat Maka kemudian Mintalah kepada Allah Pada waktu sujud itu Pada sujud yang terakhir itu Hanya saja Ya ibu-ibu sekalian Ada sebagian ulama menyebutkan Doa yang dibaca di situ Tidak Apalagi di sholat lima waktu Karena bacaan Bacaan yang dibaca di sholat lima waktu itu Ibu ya Sholat fardu itu Adalah bacaan-bacaan khusus Maka kita melakukan bacaan-bacaan yang lain Boleh jadi kemudian bisa berpotensi membatalkan sholat Misalnya Boleh tidak kita membaca Al-Baqarah Di dalam sholat Tapi pada waktu sujudnya Jadi waktu sujud baca Al-Baqarah Boleh tidak Ya Ustadz bagus Al-Quran Tapi dibaca waktu sujud Karena bacaan-bacaan masing-masing itu ada khusus gitu Untuk sholat Nah berdasarkan diwayat hadis ini Sebagian ulama Mengambil jalan tengah Apa? Untuk khusus sholat-sholat sunnah saja Jadi di sholat-sholat sunnah Di akhir sholat-sholat sunnah itu Pada waktu sujud akhirnya Maka kemudian silahkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi taraweh Bu ya Sujud terakhir di taraweh Agak lama gitu Sujud Atau di witirnya mungkin Di rangkat yang ketiga Waktu witir Apalagi kalau tahajud Di akhirnya Kemudian ditambah lagi setelah Setelah selesai sholat Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu semua Wadah dalam waktu yang utama Ya Benar-benar bisa dipahami Bu ya Penanyaan pertama dan penanyaan kedua Nah yang menarik ini yang luar biasa Yang penanya kedua dari Ibu Bagaimana bisa istiqamah dan terus-menerus Bisa berdoa kepada Allah Yang kenyataannya Sepertinya doanya Belum dicata Ibu ada yang pernah curhat ini Bu Ada doanya Dan doanya itu hanya satu saja Ya Allah mudah-mudahan saya bisa naik haji Doanya itu Tapi kemudian sampai bertahun-tahun Doa itu dibaca setiap waktu Setiap sholat dan seterusnya Bertanyalah Dan kemudian bertanya kepada Seorang ustad Ustad bagaimana Doa saya sudah bertahun-tahun Doa saya supaya naik haji Tapi kemudian tidak berangkat haji Tidak berangkat Tidak ada panggilan Juga mungkin karena belum daftar Tidak ada panggilan Maka kemudian dijelaskan Bagaimana doa-doa yang seperti itu Apakah memang tidak dijawa Padahal Allah mengatakan Pasti dijawa doa itu Tapi dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Maka satu model yang Allah berikan Cara menjawab itu adalah Bukan Bukan apa yang kita minta Tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita Bukan apa yang menjadi keinginan kita Tetapi apa yang menjadi kebutuhan kita Boleh jadi Allah tidak menjawab doa itu Tapi Allah memberikan jawaban doa itu Melalui hal yang lain Apa itu? Diberikan kesehatan itu Diberikan kesehatan yang baik Masya Allah Dengan usia seperti ini Masih bisa berjalan Sampai ke Sampai ke sini Tempat ini Di setidak Masih bisa ke masjid Masya Allah Begitu luar biasa Allah ternyata jawab itu Dengan cara yang lain Atau barangkali Allah menjawab doa itu Dengan Dengan kesuksesan Putra-putri kita misalnya Anak-anak kita Masya Allah Atau barangkali sederhana Doa itu Dijawa oleh Allah Dengan cara yang lain Menghadirkan tetangga-tetangga Yang begitu luar biasa Baiknya Masya Allah Itu Allah menjawab doa kita Dengan cara yang lain Maka boleh jadi Kita minta motor Allah berikan mobil Gitu Gila-gila seperti itu Apa yang menjadi kebutuhan kita Dan dengan meyakini seperti ini Maka Insya Allah Kita dapat kemudian Insya Allah istikamah Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan yang paling utama ibu Yang saya mau tambahkan Keutamaan doa ini ibu Kalau Allah tidak menjawab doa kita Saat kita di dunia Maka Allah memberikan pahala yang sungguh luar biasa Besarnya di akhirat nantinya Jadi jangan khawatir bu Eh doa aku tidak Allah siapkan doa-doa yang tidak terijabah itu Dengan pahala yang sedemikian luar biasa besarnya Di surga Allah subhanahu wa ta'ala nantinya Maka tidak ada ruginya untuk berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira demikian Ibu saya kembalikan ke pembawa acara Terima kasih Oke Baik Jadi seperti itu ibu-ibu ya Masya Allah Semoga dengan ini Kita tidak putus semangatnya Untuk terus berdoa kepada Allah Walaupun belum dijabah saat ini Percayalah Pasti Allah tahu Waktu yang terbaik untuk kita Oke kita cek semangatnya dulu Ibu-ibu Syiar Bajelis Taklim Ramadhan Kedari aman, nyaman, dan bahagia Kendari aman, nyaman, dan bahagia Kisah, 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 kisah Ya baik Saya buka mungkin di bagian belakang dulu Sebelah kiri Saya Silahkan yang ingin bertanya Oh tidak ada rupanya Di bagian belakang ya Oke kita kanan dulu Kanan ya Yang di belakang ibu Silahkan Coba berdiri langsung bu Iya Oke Ditahan dulu ibu Saya cari satu orang dulu Mana lagi ini Oh iya Boleh di belakang belakang ya Satu orang Ujungnya ada ya Oke silahkan ibu Berdiri Sebut nama dan pertanyaan Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Winarsih Dari DKMT Pohsiah Oke silahkan Yang ingin saya tanyakan Masih tentang doa Pak Ustadz Namun mungkin agak Melenceng sedikit Nah disini Sering saya mendengar Bahwa Kalau kita mengirinkan doa Bagi keluarga kita Yang sudah meninggal Ada yang mengatakan Harus di atas makam Kita bacakan yasin Ada juga yang kita Boleh mengirim saja Dari rumah Karena namanya arwah itu Dimanapun pasti akan mendengar Nah itu saja Yang saya pertanyaan Bagaimana pendapat Ustadz Itu saja Mohon penjelasannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu yang Silahkan berdiri Ibu Yang akan saya penyitian Nama dan pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Hadija Dari Majelis Taklim Markazul Puasiyah Silahkan Ibu Begini Pak Ustadz Terkait dari Terkait dari Doa-doa Saya percaya Pak Ustadz Bahwa Doa itu dijabah Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Saya pertanyakan Pak Ustadz Masalah doa Misalnya Doa Doa kita itu Belum sempurna Betul Apakah itu dijabah Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa yang belum sempurna Siapa tau mungkin doanya hanya singkat-singkat Terus setelah itu Mungkin seperti itu maksudnya Pak Ustadz Langsung saja mungkin dijawab pertanyaan pertama dulu Ini doa untuk orang yang sudah wafat Ini kan memang biasa juga sering kita temukan Bahkan kita pun juga melakukan hal demikian Nah ini biasanya itu Apakah harus di atas makamnya Atau bagaimana kalau jika di rumah Dilakukan ini pendapat Ustadz seperti apa Silahkan Baik terima kasih Ibu-ibu yang bertanya tadi Yang pertama tadi Berkaitan dengan Waktu atau Kapan sebaiknya untuk Mendoakan keluarga kita Apakah harus di Keluarga kita yang sudah meninggal ya Apa harus di atas Makamnya Di atas kuburannya Atau biar dari rumah saja Pada prinsipnya Kita berdoa kepada Allah Tidak terikat pada waktu dan tempat Kapan saja kita berdoa kepada Allah Maka itu insya Allah Sama halnya Kemudian kita Berada pada Pada tempat itu Jadi tidak ada syarat Bahwa kemudian harus Di maqamnya Nah Saya ingin menyebutkan Sebuah dalil Dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Ini sangat terkenal ini Kata Rasulullah Apabila anak Adam Bani Adam Manusia ini meninggal dunia Maka terputus seluruh amalannya Maka orang yang meninggal Pasti tidak bisa sholat lagi Tidak mungkin haji Tidak bisa berpuasa lagi Terputus seluruh amalannya Kecuali pada tiga hal Tiga hal itu Yang pertama adalah Sodaqotin jariyah Amalan jariyah Sedekah jariyah Pernah membantu orang lain Membantu membuat fasilitas umum Orang terus akan memanfaatkannya Maka insya Allah Akan terus mengalir pahala Walaupun orang yang sudah meninggal Yang kedua Ala ilmu yumtaqa'ubih Ilmu yang bermanfaat Pernah Mengajarkan hal yang baik Terhadap seseorang Orang itu mengamalkan Menjadi sebuah kebaikan Kepada dirinya Insya Allah Yang mengajarkan juga dapat Pahala Yang ketiga Nah yang ketiga ini penting Wala din soleh Wala din soleh Ya da'ulah Wala din soleh Ya da'ulah Memiliki anak yang soleh Yang kemudian mendoakannya Ulama memberikan beberapa Penjelasan terkait ini Apakah harus anak biologisnya Anaknya sendiri Maka ada yang menyebutkan Siapapun itu Anaknya siapa saja Yang kemudian Perhatian dengan orang tersebut Senang dengan orang tersebut Hormat kepada orang tersebut Mengingat orang tersebut Dan kemudian Ia mendoakannya Maka insya Allah Doa itu akan terus mengalir Akan mengalir Terus pahalanya Kepada orang yang sudah meninggal Jadi ketika Apalagi ketika kita memiliki Anak Kandung misalnya Dengan anak-anak itu Yang kemudian terus Mendoakan kita Maka insya Allah Doa-doa itu Terus akan mengalir Kepada yang bersangkutan Walaupun sudah meninggal Nah Sebenarnya Pertanyaan tadi Di atas makam itu Harus kita berdoa kepada Allah Berkaitan dengan makam itu adalah Bukan pada persoalan doa Sesungguhnya Tetapi adalah Berziarah di makamnya Seseorang Ziarah atau Tadkiratul maut Mengingat kematian Bahwa ada keluarga Yang kemudian kita kunjungi Sesungguhnya adalah Amalan yang dilakukan Oleh Rasulullah Berziarah di makamnya Orang yang sudah meninggal Apalagi keluarga kita Itu ziarah bu Ibadahnya itu adalah Ibadah ziarah Nah pada saat Ziarah Maka kemudian Tentu tidak Tidak lengkap rasanya Ketika kita Tidak mendoakan Apalagi pada orang-orang Yang meninggal itu Bahkan masuk ke dalam Kuburan saja Area kuburan itu Juga kita berdoa kepada Allah Tidak ada yang kita kenal ini Barangkali yang lain Tapi kita masuk itu Assalamualaikum Ya Ahlil Kubur Kita berdoa juga itu Assalamualaikum Ya Ahlil Kubur Wa inna insyaAllah Dan seterusnya Kita doa Nah apalagi dengan Keluarga kita Yang sudah meninggal Nah Doa Itu bisa kemudian Kita lantungkan Kapan saja Di rumah Apalagi setelah sholat Setelah tahajud Maka waktu yang terbaik Untuk mendoakan Keluarga kita Apalagi yang telah Sudah meninggal Untuk kemudian Mendapatkan kebaikan Yang insyaAllah Akan terus mengalir Saya kira itu ibu ya Oke Dan pertanyaan kedua Ini Ustaz yang tadi Bagaimana Kalau doa yang belum sempurna Itu seperti apa Dijabah juga kah Sama Allah Bagaimana ini Baik Doa yang tidak sempurna Apa yang dimaksudkan Doa yang tidak sempurna Boleh jadi Ketika kita Merangkai kata Ibu Ini Ibu Kita merangkai kata ini Kayaknya ada yang mau disampaikan Ada yang mau disusun Kalimat-kalimatnya Kita berdoa kepada Allah Ternyata tidak berdoa Ternyata tidak berhasil kita Berdoakan anakku menjadi guru besar Kepada Allah dengan detail Dengan detail Silahkan ibu Boleh secara umum Makanya adakan doa sapu jagad Ibu Kalau sudah sapu jagad Semuanya masuk Apa itu doa sapu jagad Ibu Rabbana Atina Fit dunia Hasana Sudah masuk semua itu Kalau mau yang detail-detail Silahkan Ya Allah Mudah-mudahan Anakku menjadi anak Yang insya Allah Bisa mampu memahami pelajaran Hafalannya Insya Allah Boleh Secara detail itu boleh Saya kira itu Terima kasih Oke Baik Ustaz Jadi Luar biasanya ya Berarti Allah itu kan mahatau ya Ustaz ya Jadi apapun yang Walaupun kita tidak bisa mengungkapkan Dan kata-kata Insya Allah Allah tahu Yang penting Memang ngiat kita Betul-betul meminta kepada Allah Karena hanya Allah yang memaham Memiliki segalanya Oke Tadi ini duluan Tadi di belakang sana Saya lihat tahu Sudah angkat duluan tangannya Ibu ya Yang ujung Silahkan berdiri Ibu Ya Silahkan langsung saja Berikan Pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sakina Ahmad Dari Radatul Mujahidin BKMT Kecamatan Puan Sia Ingin menanyakan Sebagaimana tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa Kalau sudah meninggal Itu sudah terputus Kecuali ada tiga Saya sedikit bertanya Pak Ustaz Ada pendapat bahwa Apabila orang meninggal Tidak perlu lagi dibacakan Al-Fatihah Dan tidak perlu lagi dibacakan doa tahlilan Nah inilah yang ingin saya tanyakan Ingin saya Dapat jawaban dari Pak Ustaz Apa sebenarnya Bagaimana Banyak pendapat-pendapat yang beda Yang beda-beda Sehingga kami juga ini pusing Mana yang terbaik yang akan kami lakukan Terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Saripa Dari BKMT Kejumatan Nambo Oke Bertanya dong Ustaz Ustaz Saya ingin saya tanyakan Bila almarhum-almarhum Yang meninggal dunia Dikirimkan doa Apakah harus Memakai bin Atau binti Katanya kalau Tidak memakai begitu Dia tidak sampai doanya Sekarang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Ya langsung saja mungkin bisa dijawab Ustaz Jadi ini Kalau saya lihat ini Dua-duanya sama ya Bagaimana doa kepada orang Yang sudah wafat Nah Berarti satu ini memang Ya Ada beberapa memang Mengatakan Tidak perlu Tapi ada memang orang yang memang Ya namanya kita mendoakan Walaupun dia sudah wafat Itu seharusnya seperti apa sih Sebenarnya penjelasannya Silahkan Baik Ini Masya Allah Pertanyaannya agak sulit ini Agak sulit ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Ini agak serat-serat Bu Kayaknya sudah hampir buka puasanya Baik Pertama Tadi hukum membaca tahlilan itu Bu ya Membacakan al-fatihah terhadap orang yang meninggal Orang yang sudah meninggal Yang pasti Amalan-amalan umum kita Sebagai umat Yesa Maksudnya di Indonesia Itu kita terapkan Ibu Kita amalkan itu Walaupun Kita pahami Bapak Ibu Ada sebahagian saudara kita Yang kemudian menyebutkan Ini tidak ada dalilnya Ini adalah perbuatan Bidah barangkali Bu ya Ada yang menyebutkan demikian Tapi Sesungguhnya apa yang kemudian Kita lakukan ini Menurut saya Ini adalah perbuatan yang sesungguhnya Tidak menjadi persoalan Tidak menjadi masalah Ini adalah bagian Doa-doa kita kepada Orang yang sudah meninggal Orang yang kita sayangi Orang yang kita cintai Ingat orang-orang yang meninggal Oke Saya lanjutkan kembali Oke Ini masih puasa ya Baik Masih puasa Seandainya tidak puasa Ada akhir di depan Jangan Atau ya Masih puasa Baik Tadi berkaitan dengan Bacaan tahlilannya Jadi seperti ini Kalau doa Ibu ya Tadi karena diawali dengan Hadis Nabi Tentang doa itu Ada tiga golongan yang Insya Allah tetap mengalir pahalanya Ulama sepakat Kalau doa itu Pasti Akan sampai kepada Yang bersangkutan Yang kita doakan Termasuk kepada orang yang meninggal Itu sepakat ulama Tidak ada perbedaan Tetapi Ketika kemudian Membacakan Ini yang menjadi perbedaan Pandangan ulama Ya Oleh saudara-saudara kita Menjadi khilafiyah ini Menjadi perbedaan pandangan ulama Membacakan Al-Quran gitu Membacakan Al-Fatihah Kepada orang yang meninggal Tidak usah Mikal Tidak sampai gitu Padahal sebahagian ulama-ulama Yang lain menegaskan Banyak kok dalilnya Salah satunya misalnya Kata Rasulullah S.A.W Bacakan Bacakan Yasin Terhadap orang Yang meninggal Ikra'u Yasin Ala mautakum Kata Rasulullah Kalian bacakanlah Surah Yasin Terhadap orang-orang Yang meninggal Di antara kalian Ada dua pandangan Bahwa hadis itu Yang pertama Orang yang menghadapi kematian Jadi yang sudah sakarat Itu Maka bacakan Yasin Pandangan ulama yang kedua Terserah adalah Orang-orang yang sudah meninggal Itu Baik untuk dibacakan Yasin Artinya Ibu Kalau Yasin boleh Bagaimana kalau 30 just 114 surah yang dibacakan Kenapa ya Kalau satu Yasin saja boleh Bagaimana dengan Sekalian yang lain 30 just Seperti itu Makanya sebahagian kita Oleh tradisi kita Ibu ya Khususnya kita ini Di Indonesia Bahkan ada yang kemudian Membacakan hingga Khotam 30 just Mengkhotamkan sampai 30 just Apalagi kalau hanya Sekedar mengikipkan Membaca surah al-fatihah Saya kira menurut saya Ini menjadi pandangan saya Maka boleh Sesungguhnya Insya Allah Bahwa apa yang kemudian Kita bacakan Dari ayat-ayat al-Quran Insya Allah Akan memanfaat terhadap Orang yang sudah Meninggal Ya Orang yang sudah Meninggal Bahkan ada yang Mengebaratkan begini Ini memang persoalan khilafiah Kita tidak tahu Ini sampai atau tidak Tapi jadikan ini Seperti Seperti surat Ibu Ketika surat kita kirim Melalui Post Ibu ya Kita kirim Pas petugas post Mencari alamatnya Tidak dapat misalnya Anggaplah kalau tidak dapat Kalau dapat persis Alamatnya Maka tersampaikan surat tersebut Tapi kalau tidak Dapat alamatnya Kemana surat itu Ibu Kemana Kembali kepada Si pengirim Dikasih kembali Artinya apa Ibu Tidak rugi kita baca al-fatnya Kalau pun ternyata Tidak kembali Insya Allah Dapat pahalanya ke kita Tapi insya Allah Kita niatkan kepada Orang yang sudah Meninggal itu Saya kira itu Ibu Untuk pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Agak lupa Yang kedua Terkait Ketika mengirimkan doa Ya Gunakan bin Atau binti Itu seperti apa Ustaz Baik Masya Allah Pertanyaannya luar biasa Nah apakah doa itu Dihususkan kepada seseorang Harus lengkap Pakai binti Laki-laki pakai binti Perempuan pakai binti Pada prinsipnya Apa yang menjadi niat kita Menyebutkan namanya saja Saya kira sudah cukup Tapi kalau ingin melengkapi Supaya jelas Yang dimaksudkan siapa Mungkin banyak yang namanya Misalnya Ibu ya Saya nama saya Ahmad Mungkin ada Ahmad yang lain Ada Ahmad yang lain Misalnya disasar Ya Salah sasar Ya pasti begini Ibu Apakah doa itu Akan kesasar atau tidak Saya kira tidak Jadi insya Allah Sesuai dengan niat kita Yang kita doakan ini Ahmad yang ini Sebenarnya Insya Allah akan sampai juga Kepadanya Ya kepadanya Tapi untuk kemudian Menguatkan itu Maka boleh menambahkan Untuk melengkapi saja Ahmad bin siapa Begitu ya Dan seterusnya Itu baik untuk dilengkapi Kalaupun ternyata Tidak ketahuan bin siapa Insya Allah Sebutkan namanya saja Atau bahkan ini Bahkan Kita tahu orangnya Kita tidak tahu namanya Ini bagaimana itu Kita sebutkan saja Mudah-mudahan menjadi kebaikan Orang tersebut Kan tidak tahu namanya Tapi insya Allah Akan sampai kepada orang Yang dimaksudkan itu Masya Allah Saya kira itu Ibu ya Terima kasih Baik terima kasih ya Mbak Ustaz Jadi Semoga jawaban-jawaban Dari Pak Ustaz tadi Ini bisa memberikan Akhirnya Oh pencerahan kita lagi Bahwa ternyata memang Sebegitu Baiknya kita terus Mendoakan Siapapun Baik untuk keluarga Anak-anak kita Pasangan kita Bahkan orang yang sudah Wafat pun Tidak ada henti-hentinya Kita untuk mengirimkan doa Nah baik pemirsa Bagaimana Kayaknya Waktu kita sudah Di penghujung acara Ya Saya mungkin juga Harus pamit Dari hadapan Anda Namun Sebelum itu Pak Ustaz Mungkin pada kesempatan Kali ini juga Saya persilahkan Untuk memberikan Kesimpulan Atau Saksikan statement Dari tema kita Hari ini Kepada ibu-ibu Kesihabatan Tualsia Adeli Nambo Dan juga mungkin Untuk pemirsa Sultra TV Yang ada di rumah Silahkan Ustaz Baik Untuk di penghujung Acara kita Pada kesempatan Hari ini Tidak terasa Sudah sejam Kurang lebih Ibu-ibu Yang hadir Pada kesempatan Hari ini Dan pemirsa Sultra TV Apa yang menjadi Bagian utama Dari bahasan kita Atau kajian kita Pada kesempatan Hari ini Sesungguhnya Adalah Terkait mengenai Faudillah Berdoa kita Khusus Jadi bulan Suci Ramadan Doa punya Keutamaan Di luar Ramadan Begitu luar biasa Keutamanya Apatah lagi Ketika kemudian Kita lantunkan Doa-doa terbaik itu Selama bulan Suci Ramadan Dan Karena sudah Di penghujung Ramadan Maka maksimalkanlah Doa-doa terbaik kita Di penghujung Ramadan ini Doa yang terbaik Untuk orang tua kita Yang barangkali Masih dalam keadaan hidup Atau barangkali Sudah meninggal dunia Maka doakan Doa yang terbaik Doa terhadap Keluarga kita Pasangan kita Ya Doakan mereka Dengan doa yang terbaik Insya Allah Lebih mudah Dijabah oleh Allah Dan jangan lupa Doa yang terbaik Untuk anak dan keturunan kita Semoga menjadi Anak yang soleh dan soleha Dan yang paling akhir Utamanya adalah Doakan kepada Semua rekan-rekan kita Sahabat-sahabat kita Orang-orang yang terbaik Di sekitar kita Insya Allah Menjadi kebaikan Untuk kita semuanya Saya kira itu Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Semoga Setelah dari sini Akhirnya memberikan Kita pemahaman bahwa Jangan berhenti Untuk berdoa Meminta kepada Allah Karena sebaik-baiknya Meminta apapun Itu hanyalah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Jangan hanya karena Ketika kita dalam situasi Yang tertentu saja Baru ingat Allah Tapi Allah adalah Segalanya Untuk kita Hingga Bahkan nanti hingga akhir Oke Nah baik Ibu-ibu Dan juga Pemirsa Sultra TV Terima kasih Atas perhatiannya Dan terima kasih juga Untuk Bapak Ustadz Kembali lagi Yang telah memberikan Materi yang luar biasa Semoga ini juga Akan kita amalkan Di kehidupan sehari-hari Sehingga Bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Bapak Doktor Haji Ahmad Baharudin LCMHI Terima kasih juga Untuk Ibu-ibu BKMT Kecamatan Poasia Abeli Nambo Terima kasih juga Pemirsa Sultra TV Dan jangan lupa Untuk terus Menyaksikan Program Syiar Bajelis Ta'lim Ramadhan Yang memang hadir Di bulan Ramadhan Bekerjasama Dengan pemerintah Kota Kendari BKMT Kota Kendari Dan juga tentunya Sultra TV Akhir kata Saya bersetak Pro yang bertugas Pabit Udur Diri Wassalamualaikum Dan Sampai Jumpa Salatullah Salamullah Salatullah Salam Alayasin Alibillah Tawassal Al-Fatihah Al-Fatihah